Partai Perindo kembali memberikan bantuan gerobak Perindo bagi masyarakat yang membutuhkan. Kali ini gerobak dan modal usaha diserahkan kepada pelaku UMKM di Kota Bandung, Jawa Barat. PEMBICARA 1 Di Jalan Lewi Panjang, Kota Bandung. Demi cintanya pada sang ibu yang hidup sebatang kera, Nanang membantu ibunya berjualan setiap hari. Saya kasihan sama ibu. Ibu cuma sendiri, bapak kan udah meninggal. Saya kasihan sama ibu. Ibu kan udah tua. Meski dengan penghasilan harian yang tak seberapa, ibu Momoh dan Nanang tetap bersyukur dan pantang menyerah. Dengan modal terbatas pula, mereka melayani permintaan pembelinya dengan senang hati. Cuma sekarang saya mau modalnya kan cuman kopi, minuman. Mudah-mudahan ke depannya. Kalau ada yang ngasih ke saya modal, insya Allah saya dimanfaatir aja. Jeri payah dan semangat ibu Momoh dan Nanang tidak sia-sia. Hari ini, doa dan harapannya didengar oleh yang maha kuasa. Assalamualaikum, ibu. Kami dari Perindo datang karena hasil survei ibu orang baik. Jadi kami peduli mau menyumbangkan satu gerobak untuk ibu pakai di sini. Lebih besar tentunya dari sini. Mudah-mudahan bisa terpakai dan juga memberikan sedikit modal untuk ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harli Tanu, Ketua Umum Partai Perindo. Dan ibu Liliana Tanaja, Ketua Umum Kartini Perindo. Mendekatkan langgang selamanya di Indonesia, Partai Perindo. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah ibu Momoh dan Nanang. Semoga bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo bisa meringankan beban hidup dan membuat mereka lebih giat lagi dalam berusaha. Tetap semangat ibu Momoh.